Intro Bismillahirrahmanirrahim Banyak percakapan akhir-akhir ini Baik percakapan itu serius atau tidak serius Goyonan atau bahkan perdebatan Bahwa ada kalimat-kalimat yang mengelilingi kita Antara lain adalah Kenapa kok takut pada virus corona Tidak takut kepada Allah Virus corona adalah virus juga yang diciptakan Oleh Allah Allah sendiri telah menurunkan tuntunan Berupa ajaran agama Yaitu agamanya Allah Agama Islam, agama kita Kalau pertanyaannya demikian Itu bisa diterus-teruskan Sampai pada tingkat Sudah Saya ini percaya pada Allah Urusan mati, urusan Allah Naik di tingkat lantai 10 Kemudian loncat Kalau nanti saya Mati atau tidak mati Itu sudah urusan Allah Itu kan bisa seperti itu Kalau urusnya kalimat Kenapa kok takut pada corona Tidak takut pada Allah Begitu pula Kenapa orang itu Ibu-ibu bilang kepada anaknya Jangan hujan-hujana nanti sakit Tapi ada orang yang ngomong Sakit, sehat, semua dari Allah Saya akan hujan-hujanan Sakit, sehat kan Dari Allah Nah itu kalau diterus-teruskan Banyak kalimat-kalimat yang sejenis Tapi sesungguhnya Bahwa takut kepada Allah Intinya adalah Bagaimana mengikuti Seluruh perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangannya Nah Perintah kita kalau sakit berobat Itu perintah agama Perintah waspada terhadap Yang madorot-madorot Itu juga perintah agama Menyikapi corona Yang mewabah sedunia Ini adalah Termasuk sudah diajarkan oleh agama Yaitu Irasamiktum Bito'uni Biardin Walatadhuluham Kalau Anda mendengarkan Sebuah wabah di suatu tempat Maka jangan memasukinya Wa'idhawak wabah biardin Wa'antum biha Walatah hujulihah Jika Ada di suatu tempat Dan tempat itu ada wabahnya Maka jangan keluar Ini juga ajaran agama Artinya Kita suruh menjaga sehat Sebelum sakit Itu juga perintah agama Menjaga jiwa Menjaga jiwa Itu juga perintah agama Bahkan itu menjadi Makosid syariah Hefdun nafas A'dhumu makosid syariah Menjaga jiwa Adalah tujuan terpenting Daripada Tujuan syariah Makanya Darul mafasid muqaddam al-lajari Bilma syariah Itu juga Ajaran agama Memitigasi resiko-resiko Penyakit yang membuat Mafsadah Itu harus didahulukan Itu juga Perintah agama Maka Entah itu serius Kuyonan Atau kuyonan Kenapa kau takut Corona Tidak takut Allah Sesungguhnya Itu adalah Sesuatu Yang mesti Harus disesuaikan Dengan bahwa Takut itu ya Imtital Awamirillah Mengikuti Seluruh perintahnya Allah Wajtina Bu Nawahi Dan Menghindari Suatu Kelarangannya Allah Jangan Dicampur-campur Dalam Guyonan Atau Serius Atau Tidak serius Terima kasih Wallahul Maffiq Illa Aqwa Victoria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak terima kasih